Setelah menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Gruntalo, oknum anggota polisi MB yang melepaskan tembakan ke udara dan melukai seorang anak, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka telah dilakukan sejak Jumat kemarin. Polisi menyebut saat ini beribka MB telah ditahan di Mabolda Gruntalo. Kabit Humas Polda Gruntalo Kombeswayu Tri Cahyono mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan karena dari hasil pemeriksaan Direkturat Kriminal Umum, beribka MB diduga terbukti melakukan penembakan ke udara hingga melukai seorang anak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun proyektil peluru yang melukai seorang anak ini masih akan dilakukan uji forensik di Makassar. Pada hari Jumat yang lalu sudah menetapkan yang bersanutan sebagai tersangka, dan juga sudah langsung hari itu juga, malam hari, sudah dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Tentunya untuk kelanjutannya adalah melengkapi berkas, termasuk nanti membawa daripada barang bukti SMP dan proyektil itu untuk diuji laboratorium di Laboratorium Frenixit yang ada di Makassar, untuk membuktikan apakah peluru tersebut identik dengan SMP yang digunakan. Sebelumnya, seorang anak berumur 7 tahun warga desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gruntalo, menjadi korban pelurunya Sarpa Darabudini hari lalu. Dari hasil penyelidikan polisi, proyektil peluru yang melukai anak berasal dari oknum polisi yang ditembakkan ke udara. Oknum polisi tersebut melepaskan tembakan ke udara karena dipengaruhi minuman keras.